Halo guys jumpa lagi bersama kami di kobebib channel kali ini kita ada pekerjaan penambalan rumah impeler nih bolongnya satu terus ada lagi satu lagi nih ini dia kemudian di sebelah bawah ini ada dua lagi coba kita nyalainnya Nah itu dia bolongnya Oke lanjut kita bongkar rumah impeler ini sampai tuntas pertama-tama kita buka klem dari sambungan pipa sama elbownya kemudian penyambung pipa bagian atas beserta klemannya sudah terbuka ya supaya untuk memudahkan kita untuk menurunkan rumah blowernya nanti kita akan kerjakan di bawah ya pembongkaran ini kita juga harus membuka isolasinya kita pakai isolasi biar tidak ada kebocoran air dan juga menambah kekuatan kelemannya hidup pelakban ya kelemahan atas sudah terbuka cukup susah juga karena udah lama tidak dibuka ya lanjut setelah ini kita buka yang bagian ujung bawah ujung elbow bawah pengerjaan setidaknya butuh tiga orang ya karena cukup berat dan di sini nggang lah gitu oke simpan dulu bagian elbaunya nanti juga akan kita perbaiki di bagian itu nah ini dia karena elbaunya juga sudah pada bolong-bolong nanti kita akan tambah hal juga dengan proses pengelasan lanjut kita buka kaki-kaki rumah installernya bagian bawahnya dibuka juga mur-murnya kita pakai bantuan paluk sama kunci ukuran 24 ya karena sangat keras sekali untuk membukanya Oke sementara teman-teman yang lain menurunkan rumah blowernya saya ambil bahan-bahan untuk melakukan pengelasan dan pembersihan dan pemotongan beberapa plat yaitu saya butuh satu mata gerinda potong dan mata gerinda biasa ya untuk menghaluskan dan meratakan permukaan yang nanti akan dilas susah sekali ya rupanya diikat biar apa ya diikat oke nah mata gerinda nya sudah saya dapatkan tinggal elektroda kita buat pengelasannya ya oke di lemari sebelahnya yuk ambil nah itu dia disini tersedia ukuran 2,0 sama 2,6 mili ya saya pakai ukuran 2,6 karena platnya cukup tebal juga dan biar proses pengelasannya hasilnya cukup tebal oke nah saya ambil sekitar 20 batang lah cukuplah mungkin ya gampang lah nanti kalau kurang bisa ambil lagi 20 batang dulu ya 20 udah selesai oke nah ini stainless steel NSM 308 ya oke karena plat-platnya terbuat dari stainless 308 ya oke lanjut kita catat dulu di buku catatan kita ambil apa aja berapa banyak nah sudah saya catat kita tariskan dan mari kita kemon simpan dulu bukunya oke lanjut nah kita persiapkan atlasnya kemudian saya simpan dulu elektroda sama mata gerindanya saya butuh gerinda buat motong sama ini oke saya ambil dulu nah saya simpan kemudian kabel roll ya buat sambungan listriknya nanti disitu tuh kemudian face shield nah ini face shield nanti buat proses penggerindahan ya biar aman biarkan percikan api ke muka oke sepertinya sudah lengkap ya sudah cukup oke let's go mari kita ke tkp guys kita buka dulu gerbangnya bismillah astagfirullah ya tuh kan sobek dah udah ngapapa nanti ambil lagi eh tunggu dulu sebelum kita bekerja kita ngopi dulu guys seru put kopi dulu nah mantap guys oke lanjut nah ini dia proses penurunan rumah blowernya yang tadi baut-baut pengencang kakinya sudah dibuka sama temen-temen sekarang sekarang kita turunkan ayo turunkan pelan-pelan ayo padadang mainkan mainkan padadang hati-hati harus hati-hati utamakan ketelamatan pelan-pelan pelan-pelan oke ya mantap ayo turunkan ya pelan-pelan pelan-pelan oke ya mantap siap sudah turun dan mari kita bawa ke tempat yang sudah disiapkan Oke kita lihat bagian bawahnya disini nih tempat keluar materialnya sebetulnya sudah dilakukan pengelasan cuman baru satu bagian saja ya karena karena tidak terjangkau sama tangan jadi cukup ditempel sama pelat saja dan ini sudah terlalu parah karena bahan sudah terlalu banyak keluar dari sini maka nanti kita akan membuka plat ini Oh ini juga kita nemu dua lubang lagi yang baru jadi total mungkin ada sekitar banyak banyak sekali Oke enggak papa nanti kita akan bagi dua tim yang satu untuk membuka yang satu itu akan lakukan pengelasan Oke guys Mari kita mulai ya kita sedang melakukan pembongkaran dulu mantap Pak Google selanjutkan semangat Oke ya ini dia setelah terbuka penampakan lubangnya Wow cukup besar saudara-saudara ini lubang apaan ya besar sekali ya ya ini dia hasil pengelasan di beberapa lubang yang tadi ya mohon maaf proses pengelasannya tidak dapat saya dokumentasikan dikarenakan waktu dan kesulitan merekamnya ya karena kita juga dikejar waktu untuk bisa cepat selesai tepat waktu dalam pengerjaannya nah ini penampakan lubang yang tadi ya yang cukup besar tadi nah sudah tertutup dengan rapi oleh plat nanti tinggal bagian bawah kita rap kita selesaikan ya pengelasannya inilah hasil pengelasan yang tadi ya sudah selesai semua sudah selesai bagian bawahnya sudah rapi terlah sudah tertutup dengan rapatnya kemudian lubang yang lainnya wah insyaallah kita dapat pekerjaan besar kali ini Oke nanti kita akan lakukan pengelasan juga bagian ini ya kita udah bersihkan udah ratakan juga ini dia hasilnya saudara-saudara mohon maaf proses pengelasannya tidak dapat didokumentasikan ya nah sudah cukup bagus kan ya baik pengerjaan pengelasan rumah blower sudah bisa diselesaikan tepat waktu ya karena kita dikejar ada deadline untuk melakukan proses produksi lagi nah di bagian yang tadi sudah tertutup dengan sempurna kemudian kita juga tadi menemukan ada bagian yang retaknya di bagian dudukan rumahnya jadi bisa langsung kelas saja tanpa ada pembukaan keretakannya dulu karena dikejar waktu yang penting kita tutup dulu saja ini juga bagian elbow yang tadi sudah bolong-bolong sudah kita tutup pakai plat setebal 2mm kita telas dengan rapi dan siap untuk dipasangkan lagi sekarang lanjut kita ke proses pemasangan kembali ke atas sana guys mari kita lakukan hai 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 ha Hai Etes harung tangan aja hai 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 hahaha lain jadi emang gitu murah hahaha Pak Madhu ikut bisa komen wah ini tak cewak setelah pemasangan klaim pipa kita lanjut ke pengencangan kaki-kaki ke platform rumah impeller ini kemudian nanti kita akan pasang pampelnya lanjut ke tahap sentuhan akhir yaitu greasing biar tambah licin dan awet beri-berinya ayo tambahkan yang banyak teman-teman biar kuat biar awet kompat terus akhirnya selesai juga pekerjaan kita kali ini mudah-mudahan awet dan tahan lama terima kasih tim terima kasih teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya bye-bye bye-bye Terima kasih telah menonton!